P.T. Raja Jaya Property yang beralamat di Jalan Pagar Alam, Ganggwi Karsa Kecamatan Langkapura Provinsi Lampung. Yang dipimpin oleh Farid Jamal, pada momen di bulan Ramadan ini beliau tepatnya hari Sabtu sore, mengadakan buka bersama dengan seluruh karyawan di Raja Jaya Property. Dan dalam acara buka bersama hari ini dihadiri langsung oleh Bapak Ustadz Sabudin dari Teluk Betung Bandar Lampung, dalam ceramah yang isinya, puasa Ramadan membentuk diri kita menjadi sabar istiqomah, untuk menuju derajat takwa. Farid Jamal juga selaku pimpinan PT Raja Jaya Property, selalu mengajak karyawan untuk mengajarkan selalu berbagi dalam mencari keberkahan, dan sesama karyawan harus saling bantu-membantu. Beliau juga berpesan untuk karyawannya agar selalu melayani nasabah, dengan baik dan pelayanan sesuai aturan yang sudah ditentukan oleh PT Raja Jaya Property. Pak Ustadz juga menyampaikan dan mengajak semua karyawan PT Raja Jaya Property, agar dalam mencari rejeki kita jangan sampai lupa untuk menjalankan ibadah kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita yang muslim diwajibkan untuk berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, zakat merupakan amalan yang wajib dilaksanakan setelah melakukan ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Zakat yang kita tunaikan tidak akan membuat kita menjadi miskin. Justru sebaliknya dengan bersakat maka akan mensucikan harta yang kita miliki, dan juga membuka pintu rejeki bagi kita yang membayar zakat ungkap sahbudin dalam ceramahnya. Kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Sakat fitrah wajib ditunaikan bagi semua orang kecuali mereka yang menjadi bagian dari golongan yang menerima zakat. Dengan berzakat, kita bisa membantu sesama terutama menjelang hari raya idul fitri untuk sedikit meringankan beban mereka. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Kadar kemampuan di sini yaitu bila mempunyai kelebihan makanan selama sehari itu. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu sifat orang-orang yang berbakti dan penghuni surga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman, janah, dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh rap mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampu.